Baik kita lanjutkan aja Jadi Untuk hari ini Nah ini untuk kita Melihat Mengenai peralatan Eksploitasi itu apa saja Jadi pengen tahu peralatannya sebelum kita Melakukan berkakalikan Sudah saya ceritakan Kalau kita mau Melaksanakan pekerjaan Walkover atau well service Nah tentunya kita harus tahu Well profilenya seperti apa Sejarahnya sumurnya bagaimana Jadi peralatan yang terpasang apa saja Nah ini kita Lihat sekarang peralatannya yang Ini kait dengan Peralatan sumur Tempoh hari cerita banyak mengenai Walkover Nah sekarang ini bagaimana peralatan sumur Jadi kalau kita bicara peralatan sumur Nah ini Tentunya Atau well service Nah ini kalau di beberapa Tempat ini ada Istilah Masih ada Kekeliruan Mereka menganggap Kalau peralatan sumur Merupakan Light Walkover Jadi dia gak mau bilangnya peralatan sumur Tetapi Light walkover Tapi ada lagi perusahaan Bukannya Istilah peralatan sumur Diganti dengan well pooling Bukan peralatan sumur Oh peralatan sumur kan well service Nah ini Mereka Menamainya Ya Di salah satu K3S Itu well pooling Itu peralatan sumur Nah Ini Bagaimana kita ketahui Tentunya Kalau sumur migas Ya Sumur migas Mau tidak mau Suka tidak suka Tentunya Produksinya tidak mungkin Stabil terus Ya Misalkan produksinya 500 barrel per hari Nah Belum tentu Produksinya konstan 500 barrel per hari Tentunya Akan Menurun Ataupun Bisa juga Stop produksi Ya Nah ini Tentunya Harus kita Kita Antisipasi Nah kenapa Seperti pernah saya ceritakan juga Problem utama dari Sumur Ya Kenapa sumur itu Produksi yang menurun Atau Stop produksi Nah Secara garis besar kan Disebutkan bahwa Penyebabnya Ada dua Ya Yaitu masalah Reserve for problem Dan yang berikutnya Mechanical problem Nah Kalau kita bicara Mechanical problem Nanti kita lihat sendiri Nah Apa Yang Gangguan-gangguan Mungkin Masalah Masalah Desainnya Yang tidak Sesuai Ya Atau mungkin juga Kualitas peralatannya Yang tidak Sesuai Ya Nah Nanti kita Lihat juga Problem-problemnya Apa saja ini Kalau misalkan Kalau sumur ESP Problemnya Apa Kemudian sumur Sakerot Nah ini Biasanya problemnya Apa ini Troubleshootingnya Nah ini tentu Harus kita Apa namanya Kita Amati Penyebabnya Gitu Ya Ini tadi sumur Turun Jadi bisa turun Ataupun tidak Produksi Off produksi Production Atau low production Sebabkan tidak Berfungsi Perlatan bawah Tanah Gangguan Nah ini Di perforasi Ataupun Di Lapisan Kesulitan-kesulitan Di Subsurface Sehingga sumur Tidak produksi Nah ini Disebabkan Ya Diantara tidak Bekerja Katup Semur Buatan Ini pada Pada Sumur Menggunakan Gas lid Terus Adanya Kebocoran Tubing Kebocoran Peker Kita ngeset Pekernya Salah Yang Retrievable Peker Itu kita ngeset Salah Nggak Pas Nah sehingga Pekernya itu Bisa Jatuh ke bawah Ataupun Menggigitnya Pertama Menggigit Terus lama-lama Bisa Merosot Pekernya Nggak Menggigit Terus Rusaknya Subsurface Pamp Nah ini Apa ya Pempa ESP Atau juga Bisa juga Masalah Pempa Sakrot Bisa menyebabkan Pempaknya Rusak Kemudian Putusnya Sakrot Itu juga sering Ini biasa karena Gesekan-gesekan Akibat Gesekan sakrot Dengan Tubing Nah Nggak Bisa Putus Atau pas Apa namanya Setting daripada Counterbalance Nggak Nggak Pas Itu juga Bisa Kemudian Adanya channeling Karena kerusakan Bonding semen Ini biasanya Kalau Kita bicara Masalah Penyemenan Atau Kesekan-gesekan Bocor Nah tentu Bonding semen Ini Ini akibat Prairie Sementingnya Tidak Tidak benar Prairie Sementingnya Tidak sesuai dengan SOP Nah ini Atau Mungkin juga Kita sudah Menghitung-menghitung Harusnya Menggunakan Katakanlah Hitungannya Kita Harusnya 100 sat Semen Nah Oleh Okrum-okrum Tidak bertanggung jawab Dia menggunakannya Hanya Katakanlah 70 sat Kan terasa Tertakan juga kan Nah ini Yang Yang Tidak benar Ini Sehingga Bonding semennya Ikatan semennya Ke casing Dan juga Ke formasi Tidak Bagus Apalagi terus Tidak dilakukan Semen bond lock CPL Nah ini Tambah Memperparah Kondisi semennya Kemudian juga Casingnya bocor Casing bocor Ini bisa disebabkan Karena waktu Kita Running Casing Nah Bisa karena Yang dipasang Yang dipakai Kondisi casingnya Adalah Yang direkondisi Ada stok Di lapangan Di yard Itu Masih banyak Misalkan Nah kemudian Sudah lama Terbengkalai Nah ini ada Okrum-okrum Tidak bertanggung jawab Itu direkondisi Direkondisi Di Las Di Dempul Di chat lagi Nah ini tentunya Tidak benar ini Karena Saya pernah Terita juga Pengalaman Pribadi saya Waktu mengawasi Tempuran di Di Jawa Timur Nah Casing yang datang 50 Setelah saya Periksa Ternyata Saya harus Merijek Sekitar 35 Casing Atau di pas Lubung Akibat Casingnya Adalah Casing Rekondisi Nah seperti Hal-hal ini Kalau adik-adik Sebagai pengawas Di lapangan Atau kompanemen Nah tentunya Harus Selektif Harus Cek dan Recheck Ke lapangan Kalau ada Tempaterial Cek Benar enggak Semen Semen Yang dipakai Di dalam Program penyemainan Atau primary Sementing Apakah benar Grade-nya Semen bangunan Nanti dipakai Untuk Semen Untuk Nemen Casing Ini kan Enggak Benar Itu juga ada Suka Hal-hal Seperti itu Jangan-jangan Kita lakukan Bisa juga Casingnya Ini akibat Running Casingnya Itu bukan Menggunakan Yang Drap Pakai Ulir Tetapi Modelnya Jenisnya Weldid Weldid Berarti Delas Nah Ketika Delas Nah Ini tukang LAS-nya Juru LAS-nya Tidak memenuhi Klasifikasi Kalau di BISODIGAS Harus memenuhi Klasifikasi 6G Jadi itu Klasifikasi Seorang Juru LAS Atau Welder Untuk Pengelasan Di Dimigas Maupun Di Panas Bumi Itu Harus mempunyai Kualifikasi Kompetensi Yaitu Welder 6G Nah Ini yang Ya Karena Ya Oklum-oklum Tidak bertanggung jawab Dia menggunakan Klasifikasi Bukan 6G Diturunkan 1G Itu parah 1G Sehingga Dia ketika Mengelas Casing Nah LAS-lasannya Tidak Baik Ada Kalau kita Lihat di Radiografi Apa namanya Pakai Radio Ya Radiografi Kita melihat Apa Pakai Uncur radioaktif Kita lihat Gambar Fotonya Itu Radiografi Itu ada Channeling 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 Ya Sehingga Menyebabkan Kebocoran Nah Ini seperti itu Jadi Kalau kita Kualifikasi Seorang Welder Harusnya 6G ya 6G Jangan Kualifikasinya Diturunkan Diturunkan Di dalam Recruitment Welder Nah Ini Jangan Sampai Seperti itu Kemudian Hambatan Diperforasi Ada Materi Yang Jatuh Atau Debris Terus Adanya Masalah Kepasiran Penembakannya Penembakannya Kita Harus Melakukan Weld Testing Sama Juga Di Geothermal Sama Geothermal Juga Ada Formation Kita Melakukan Weld Testing Apakah Terjadi Formation Damage Kerusakan Formasi Nah Kita Lakukan Uji Sumur Formation Weld Testing Dengan PBU Test Kemudian Kita Pakai Software Misalkan Software Ekrin Misalnya Adik-adik Untuk tugas Akhirnya Mengenai Evaluasi Apa Namanya Evaluasi Untuk Kerusakan Formasi Atau Formation Damage Dengan Menggunakan Metode Honor Dengan Softwarenya Misalkan Ekrin Nah Itu Bisa Itu Jadi Tugas Akhir Adik-adik Formation Damage Yang Terjadi Di Lapangannya Sitik Seram Atau Di Lapangannya BP Tangguh Itu kan Sangat Menarik Jadi Di Panas Bumi Atau Di Geothermal Terjadi Masalah Formation Damage Terus Masalah Scale Tadi Saya Ceritakan Scale Tentunya Di Migas Dan Panas Bumi Agak Kalau Di Panas Bumi Masalah Scale Akibat Silika Kalau Di Migas Masalah Karbonat Atau Atau Scale Karbonat Ataupun Sulfat Barium Sulfat Atau Karbonat Dan Bisa Juga Karena Masalah Jenis Crude oil Rotoilnya 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 Misalkan Yang jenisnya Yang minyak berat Tentunya Ini juga bisa Menyebabkan Kalau Adanya Temperatur Penurunan Temperatur Penurunan Tekanan Menyebabkan Pembekuan Sudah Dijelaskan Terus Nah Ini Biasanya Kalau Kita Pekerjaan Walkover Nah Tentunya Kita akan Membuka Kembali Sumbur-sumbur Yang sudah Tua Karena Semenjak Pandemi COVID Aktivitas Pengemburan Agak Berkurang Nah Sekarang Diminta Untuk Digiatkan Mengenai Masalah Mengaktifkan Kembali Sumbur-sumbur Yang ada Sumbur-sumbur Tua Yang sudah Tinggal Lama Nah Seperti Waktu Beberapa Minggu Lalu Sudah Disampaikan Program-program Walkover Will Service Nah Bagaimana Kita melakukan Reopening Kembali Sumbur-sumbur Yang Lama Ditinggalkan Karena Dulunya Primadona Nah Tentunya Sumbur Primadona Ini Dianalisis Kenapa Kok Dulu Ditutup Begitu Nah Oleh sebab itu Nah Kita kembali Harus melihat Well profile-nya Bagaimana nih Kapan Kapan Sumbur itu Pertama Kalibor Kapan Diproduksikan Kapan Dilakukan Pekerjaan Misalkan Pindah Lapisan Dulu Perperasinya Dulu Zaman Belanda Suka Suka Pindah Lapisan Lapisan membersihkan dasar rubang dari pasir, dari kotoran, debris. Di antara pekerjaannya ada tubing job. Makanya tadi saya sebutkan karena dia kerjanya cabut tubing, pompa pasir. Nah, ada perusahaan yang dibutkan well pooling. Itu kalau kita bicara mengenai tubing job, tentunya di sini pekerjaan mencabut, ini tadi pooling, mencabut tubing, memasang rangkaian tubing. Untuk di-obser, rangkaan tubing selalu dirangkai dengan peralatan was leading side door. Terus plat, SSV. Ingat, masih ingat. Nah, terus pekerjaan pembersihan di sini, bagaimana kita melakukan pembersihan masalah kepasiran dengan melakukan sirkulasi melalui tubing dan anulus. Nah, umumnya yang bagus adalah kita melakukan reverse circulation. Jadi, nanti pasirnya keluar melalui tubing, nah, kita memberikan memasukkan atau mengejeksikan atau mengejeksikan sirkulasi complation fluid melalui anulus, terus kemudian keluarnya melalui tubing. Begitu. Nah, kemudian berikutnya adalah kalau pembersihan tadi melakukan pekerjaan sirkulasi atau pembersihan tadi mengenai masalah kepasiran dengan pompa pasir, sand bailing. Itu hasilnya masih kurang maksimal kalau kita menggunakan kita menggunakan pompa pasir, sand bailing. Paling bagusnya kita melakukan sirkulasi dengan complation fluid. Nah, terkait ini tadi, nanti tadi sudah saya al-al, sudah saya kirimkan mengenai artikel artikel dari literatur. Nah, ini bagaimana teknik-teknik yang dilakukan untuk tipe komplesi. Kita harus mengenal tipe-tipe komplesi. Dulu sudah disinggung itu tipe komplesi. Kemudian berikutnya mengenai peralatan-peralatan komplesi apa saja. Dulu juga sudah disinggung. Nah, sepatnya ini untuk pemperkaya. adik-adik. Kemudian berikutnya, nah, komplesi fluidnya itu apa yang digunakan? Itu macam-macam itu. Nanti perhitungannya bagaimana kita untuk mengeluarkan misalkan kita melakukan mengeluarkan kotoran tadi atau masalah melakukan sirkulasi supaya material-material bisa keluar. Nah, kita bagaimana? Nah, jadi nanti akan dilakukan, akan dibagi pembagian grupnya, jadi nanti dari 14 orang ini nanti dibagi 3 grup masing-masing jadi nanti ada grup 1 membicarakan mengenai masalah tipe komplesi. Nah, kemudian grup 2 membicarakan mengenai masalah peralatan yang digunakan untuk komplesi apa saja. kemudian grup 3 membicarakan mengenai masalah komplesen fluidnya atau fluida komplesinya itu bagaimana. Lalu nanti dibicarakan jadi ada ada membuat powerpoint nanti ada ada masing-masing grup itu akan mempersentasikan. Tentunya masing-masing grup nanti harus kompak nanti dalam presentasinya gantian presentasinya. jadi ada nanti misalkan grup 1 5 orang grup 2 5 orang grup 3 nya 4 orang misalkan. Nah, tentunya ketika presentasi gantian saling membagi supaya kompak jadi biar penilaiannya lebih jadi ada-ada akan memperdalam di situ. Jadi kita melakukan peralatan somur atau melakukan walkover tentunya kita tidak sembarangan menggunakan apa namanya fluida yang dimasukkan dalam ketika pekerjaan walkover ataupun well-service jadi setelahnya kita menggunakan complacent fluid. Nah, complacent fluid-nya menggunakan apa? Nah, nanti adik-adik bisa menggali nanti setelah selesai ini akan diberi waktu adik-adik presentasi mengenai masalah tadi mengenai dari literatur tadi itu tugasnya selesai ini jadi bisa di kalau urutannya tentunya adik-adik nanti bisa membagi sendirilah grup satu siapa, grup dua siapa, ketua kelasnya nanti yang membagi mana masuk grup satu mana masuk grup dua mana masuk grup tiga yang membicarakan mengenai masalah complacent fluid ya itu ada hitung-hitungannya complacent fluid itu ya menarik itu jadi gak sembarangan kita di dalam melakukan pekerjaan walkover ataupun well-service tentunya kita menggunakan fluid apa untuk melakukan pekerjaan walkover ataupun well-service jadi tidak tidak lumpur seperti lumpur pemboran itu yang membedakan tetapi kalau kita melakukan pendalaman nah tentunya ini melakukan pemboran baiknya pakai lumpur yang mana pakai lumpur baru disitu oke itu nanti ya sebagai pengantarnya kemudian pekerjaan pemasan pembukaan pemboran pada tubing ini biasanya pada apa untuk gas lift valve ada sliding slide door ya terus pompa ya pemasan perotan ini kita kegiatannya seperti itu terus ada pekerjaan stimulasi atau perangsangan tentunya pekerjaan ini perangsangan ini ya baik itu kita menggunakan pekerjaan IC dancing atau kita menggunakan perangsangan hidrolis ya untuk memperbesar permeabilitas ya atau kita menggunakan diffract hydraulic fracturing ya gitu kemudian berikutnya terkait dengan rekomplesi atau reperforasi nah ini tentunya karena pekerjaannya adalah pekerjaan rekomplesi ya tentunya ini akibat kita melakukan pekerjaan pekerjaan ulang pindah lapisan atau kita karena perencanaan daripada komplesinya itu mungkin yang pertama salah sehingga tidak optimal produksinya nah sehingga kita harus melakukan perencanaan komplesi lagi atau rekomplesi termasuk tadi reperforasi ya gitu nah untuk menteri keberhasilan operasi peran sumur tentunya harus kita dilakukan tes produksi perlu untuk dilakukan tidak selalu operasi peran sumur dapat berhasil nah ini tadi artinya produksi belum tentu meningkat setelah operasi well-pulling jadi kalau kita bicara well-pulling ya tentunya sama juga dengan pekerjaan light walkover atau pekerjaan perawatan sumur nah di dalam perencanaan perawatan sumur nah tentunya kita gak sembarangan ini misalkan nanti ada ada 10 sumur yang produksi yang menurun ya produksi yang turun nah tentunya kita harus memprioritaskan memilih nah sumur yang akan kita pilih yang dilakukan perbaikan dulu nah ini ada ada rumusnya ya biasanya nanti dalam dalam UTS saya gak tahu kalau di pol 6 ini UTSnya UTS bersama atau dari masing-masing dosen pengampunya halo dari masing-masing dosennya kok oke ya ya nanti loh kok kenapa nih send out loh kok harus mau lho ini kok tau-tau harus send it gimana ini ini masih-masih masih mengikuti kok disini halo halo pak halo pak ini harus cancel selanjutnya loh musuh mulai dari awal kok ujuk-ujuk musuh suruh sain-in lagi ini 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 Hmm.